Dalam pengukuhan Dewan Masjid Indonesia Kota Jambi tingkat kelurahan, Wakil Wali Kota Jambi Maulana juga turut menjadi narasumber dan memberi arahan kepada para pengurus DMI Kota Jambi periode 2022-2027 pada Senin Siang. Rabu 13 Juni 2022 siang, Wakil Wali Kota Jambi Maulana hadir dalam kegiatan pengukuhan pengurus Dewan Masjid Indonesia atau DMI Kota Jambi tingkat kelurahan. Dan juga sekaligus menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut, di mana dalam kegiatan itu sebanyak 62 pengurus Dewan Masjid Kelurahan Sekota Jambi telah dikuguhkan oleh Wali Kota Jambi Syarifasa. Dalam kesempatan tersebut, Maulana berharap dengan dikuguhkan pengurus DMI tingkat kelurahan ini dapat menjalankan program-program yang telah disusun sebelumnya, salah satunya agar dapat mengembalikan peranan dan fungsi masjid, di mana masjid sebagai tempat ibadah, menuntut ilmu, mencari ketenangan untuk bersikir, serta sebagai pemersatu masyarakat. Tak hanya itu, pelatihan manajemen masjid juga akan terus dikembangkan seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, hingga masalah administrasi masjid. Sehingga nantinya masjid juga akan memiliki izin yang lengkap, sehingga bisa didaftarkan pada sistem informasi masjid yang agar dengan mudah mendapat bantuan dari berbagai pihak. Bapak Wali Kota mengukuhkan pengurus Dewan Masjid Kelurahan. Ada 62 kuran sekota Jambi sudah dikuguhkan. Maka harapannya pengurus Dewan Masjid Indonesia, mulai dari Kelurahan, Kecamatan, dan Kota, menjalankan program-program yang disusul, yaitu kita ingin mengembalikan peranan dari fungsi masjid yang paripurna. Yang pertama adalah tempat ibadah, yang kedua tempat menuntut ilmu, yang ketiga tempat mencari ketenangan untuk bersikir, yang keempat adalah pemersatu masyarakat. Itulah fungsi dari masjid yang terus kita akan kembangkan melalui berbagai macam program. Misalnya pasca pandemi ini, PAMI kita akan aktifkan kembali, saya Dewan Masjid akan turun ke mesin-mesin, ngajar-ngajian anak-anak supaya panjinya semakin. Sandi Nurhaimi, Triska Cek TV melaporkan.